Kalau kita perhatikan, pada lapat al-fadlu ini adalah alami mangkul dari masdar. Kemudian wal-hadithi ini adalah alami mangkul dari isim sifat. Kemudian ada kata an-nu'man, ini adalah alami mangkul dari isim jenis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Ngaji Online, mengkaji dan berbagi para sahabat sekalian. Pada video kali ini saya coba untuk melanjutkan dari pembahasan Ngaji Al-Fiah, yaitu kita akan membahas mulai dari bait 109 sampai 112, yaitu bab al-mu'arrafu bi'adati ta'rif. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah mengenal bahwa ada yang namanya al-ma'rifat, ada juga al yang disebut dengan al-za'idah, yang mana al-za'idah dibagi dua macam, ada za'idah lazimah, yaitu al yang masuk pada al-latih misalnya, kemudian ada yang wairul lazimah. Ada pun untuk al yang wairul lazimah, kemarin kita contohkan, yaitu al yang masuk pada tamis misalnya, kemudian ada al yang masuk dalam keadaan darurat. Baik, untuk selanjutnya kita masuk pada bait yang akan kita pelajari. Dan ada sebagian isim alam, yang mana isim alam tersebut dimasuki al, yang mana tujuannya adalah untuk melihat kembali sebelum isim tersebut dimasuki al. Ada pun contohnya adalah yaitu al-fadli wal-harithi wal-nu'mani, yaitu lafad al-fadlu al-harithu al-nu'manu. Fadik ruda, maka ada pun menyebut al, wahadfuhu dan membuang al, siyani, yaitu sama. Waqad yasiru alaman bil-galabah mudhafuhu al-masuhubu al-kal'akobah. Kemudian isim yang dimudhafuhkan atau yang bersamaan dengan al, itu bisa dikatakan sebagai alami bil-galabah. Ada pun contohnya di sini adalah kal-akobah, yaitu lafad al-akobah. Kemudian baik yang terakhir, wahadfa al-di intunadi au-tudib, dan membuang al-di yang ini, yaitu al-bil-galabah. Intunadi ketika engkau menjadikan munada, au-tudib atau engkau memudhafkan, aujib maka wajibkanlah. Wafi'u ir-himah dan di dalam selain keduanya, munada atau dimudhafkan, kotan hadib, kotan hadib itu terkadang dibuang. Baik, kita akan coba masuk pada baik yang pertama, yaitu baik 109 ini. perlu kita ketahui bahwa sebagian isim-isim alam juga boleh atau bisa dimasuki oleh al. Dan al tersebut dinamakan al-za'idah, bukan lazimah. Jadi ini ada sambungannya dengan baik kemarin, bahwa ada al yang berupa za'idah lazimah, ada yang wairul lazimah, dan ini termasuk yang bukan lazimah. Apa tujuan memasukkan al pada alami tersebut? Iyalah li-lam jima kotka na'an hunukila, untuk melihat pada makna asal. Yang mana isim alam tersebut sebenarnya adalah isim yang berupa alami mangkul atau dinukil dari kalimat lain. Contohnya pada baik yang kedua, kalau kita perhatikan pada lapat al-fadlu, ini adalah alami mangkul dari masdar. Kemudian, wal-harithi ini adalah alami mangkul dari isim sifat. Kemudian ada kata an-nu'man, ini adalah alami mangkul dari isim jenis. Jadi dalam contoh-contoh ini, diperbolehkan menggunakan al. Yaitu mengatakan al-fadlu wal-harithu wa-nu'manu. Maka alnya sekali lagi, ini dinamakan al-za'idah wa'irul lazimah. Yang mana alnya di sini itu tidak wajib dipasang. Dan bahkan kita ketahui bahwa sebenarnya nama atau alami itu tidak diperbolehkan menggunakan al. Sehingga Ibn Malik itu mengatakan wabadul alami, yaitu hanya sebagian saja. Dan itu terbukti nanti ada beberapa alami mangkul yang memang tidak diperbolehkan. Contohnya adalah yazidu. Itu mangkul dari fi'il mudari. Maka tidak boleh kita mengatakan al-yazidu. Kemudian yashkuru misalnya. Kita tidak boleh mengatakan al-yashkuru. Walaupun itu nama orang. Maka perlu saya sampaikan bahwa alami selain alami mangkul, itu tidak diperbolehkan bersamaan dengan al. Misalnya adalah alami murtajal. Contohnya su'adun. Kita tidak boleh mengatakan as-su'aduh. Jadi itu yang dimaksud. Maka jika demikian, di sini ditegaskan oleh Ibn Malik, fadik rudha wahad fuhu si'ani. Jadi lafad si'ani ini adalah isim tasmiah dari sawa'un. Menjadi si'ani. Menyebutkan atau memasang al atau membuangnya, membuang al itu sama sebenarnya. Jadi dipersilakan untuk dipasangi al, mengatakan al-fadlu, atau kita mengatakan fadlun atau harithun. Jadi itu yang dimaksud, fadik rudha wahad fuhu si'ani. Kemudian pada baik ini, waqad yasiru alaman bil galabah mudhafun au mas'ubu al kal'aqabah. Di sini terkadang, menjadi alami bil galabah. Jadi galabah itu secara arfiah artinya adalah menang. Maksudnya apa? Di sini adalah khusus nama tertentu, karena mengalahkan nama-nama lain yang seupah. Jadi ini maksudnya adalah, ada sebuah nama, yang mana nama tersebut mempunyai makna umum, namun karena di sini sudah dijadikan alami bil galabah, maka dia tentu pada satu orang atau satu tempat. Itu caranya bagaimana? Mudhafun au mas'ubu al. Itu dengan cara dimudhafkan, contohnya adalah Ibnu Abbas. Jadi dia dijadikan susunan idhafah. Maka ketika kita mengatakan Ibnu Abbas, maka tentu pada pamannya Rasulullah s.a.w. Tidak pada yang lain. Itu yang dimaksud dengan alami bil galabah. Walaupun Ibnu Abbas ini sebenarnya mempunyai makna umum, yang bisa dipakai oleh orang lain. Kemudian cara yang kedua adalah, mas'ubu al, yaitu menggunakan al. Maka alnya dinamakan al-galabah. Contohnya adalah al-akobah. Maka ketika kita mengatakan al-akobah, itu khusus pada sebuah nama, yaitu nama jalan di gunung Mina. Tidak pada yang lainnya. Kemudian contoh yang lain adalah al-Madinah. Sebenarnya Madinatun itu mempunyai arti kota. Namun ketika kita mengatakan al-Madinah, maka yang dimaksud adalah al-Madinatul Munawwarah. Atau kota Madinah. Baik kemudian, baik yang terakhir, dan wajiblah bagimu membuang al-galabah ini. Jadi yang tadi dipasang sekarang wajib dibuang. Kapan itu dibuang? Intunadi menjadi munada, autudif atau dia menjadi mudaf. Namun terkadang juga al-galabah ini dibuang tanpa alasan keduanya. Yaitu tidak menjadi munada atau menjadi mudaf, namun tetap dibuang. Ada pun contohnya yang menjadi munada misalnya adalah ya so'iku. Maka tidak boleh kita menggunakan al. Atau dimudafkan. Contohnya adalah al-Madinah. Maka kalau kita mengatakan Madinatul Rasul, ya tidak boleh mengatakan al-Madinatul Rasuli. Itu yang dimaksud autudif. Namun kata Ibn Malik, wafi wa'idhima kotan hadib terkadang tanpa alasan keduanya, alnya itu wajib dibuang juga. Ya misalnya terdapat dalam syair-syair atau lain sebagainya. Jadi kesimpulannya adalah macam-macam al, ada namanya al-ta'rif, kemudian ada al-za'idah, al-za'idah dibagi dua, al-lazimah, wairulazimah, dan yang wairulazimah termasuk yang kita bahas tadi, yaitu al yang masuk pada alam imangkul. Ada pun yang terakhir adalah al-lilwalabah, yang mana ketika al itu masuk, maka ia akan menjadi khusus. Misalnya tadi, al-Madinah, kemudian al-Aqobah. Namun, untuk menjadikan alami, menjadi ghalabah itu bukan hanya menggunakan al, tapi bisa menggunakan mutaf. Ini yang dimaksud, waqad yasiru ala man bila ghalabah, mutafun au mas'ubu al kal'aqobah. Baik, mungkin ini yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. sub indo by broth3rmax